Halo guys, kali ini saya akan berbagi tutorial cara ganti kampas rem motor all Honda Beat atau Beat F1 dengan cepat. Yang pertama gunakan tang dan kunci T14 untuk mengendurkan setelan rem belakangnya. Setelah itu gunakan kunci T14 untuk mengendurkan baut dudukan kanal lepotnya. Setelah baut kanal lepotnya selesai dibuka, kita buka mod rodanya. Gunakan kunci ring-ring 2224 untuk membuka murnya dengan cepat, tahan aja dengan kunci lalu putar rodanya. Berikutnya setelah murnya terbuka, buatan rodanya ke luar perlahan untuk membuka roda belakangnya. Terus tarik perlahan. Untuk mengeluarkan roda, gunakan kunci ring-ring ngangkut kepada kanal pot ya udah terbuka gampang kan lalu lepas kampas remnya lalu sedikit oli biar enggak macet remnya pasang kampas rem yang baru pastikan pernya terpasang dengan baik oke lalu kita pasang masingkan masuknya dengan baik ya untuk memasang lagi roda sama caranya seperti yang tadi akan kunci teh dorong masuk perlahan agak jika kita memasukkan rodanya ke dalam pasang mu roda pastikan murnya terkunci kencang ya guys karena kalau nggak kencang itu sangat berbahaya untuk pemakai motor yang terakhir pasang kembali baut penahan kenal potnya gunakan kunci L untuk menahan terkunci pastikan kedua baut terkunci dengan kencang di sini kan you see the vision everything in this world will be okay untuk tutup oli atasnya jangan lupa dipasang kembali terus setel remnya masikan jangan terlalu kencang yang pasti enak untuk dipakai puasangan selesai selamat menikmati